oke guys langsung aja kita mulai ya ini puff driving menggunakan Innova Rebound ya ini ada lampu bacanya ya sehingga terang sekali kalau malam kita puff driving di malam hari ini kalau ini Rebound yang 2022 ini baru satu bulan kita buka aja kacanya kalau malam hari biar jelas lah kita send kanan kita pindah ke satu langsung masuk masih ada mobil dari arah timur tuh mau lurus atau mau kemana kita pastikan oke kita langsung jalan guys kita mau driving malam hari dekat-dekatan aja oh ini di satu langsung kita pindah ke kedua aja lah ini enggak saya AC nih kalau enggak hujan karena agak dingin enggak enak badan guys kalau kemarin Innova 2020 untuk malam ini sekarang yang 2022 kita puff driving malam hari menggunakan Innova yang pengeluaran terbaru 2022 tipenya tipe G ini pas isak ini ada pujian nah ini mode Eco Eco mode 6 tulisannya disini warnanya kuning di MID power mode juga ada saya belum pernah nyoba bedanya apa tenaganya tentunya menurut saya akan berbeda ya bentar-bentara kita pelan-pelan dulu guys ini GG2 masih an remnya set ini oke oke kita lanjutkan lagi guys nah kayak seperti ini ya video-video nya kalau malam hari menggunakan Innova Ribbon tahun yang terbaru bagi kalian yang mau beli Innova nah seperti ini tampilannya ini kursinya terlalu tinggi ternyata wah saya nggak suka terlalu tinggi saya saya bawahkan apa saya turunkan saya bawahkan bahasanya kok bisa sekali nah saya turunkan aja semoga settingan kamera enggak berubah woyaya kalau saya turunkan otomatis yang belakang settingannya berubah guys udah lupa guys udah lupa guys udah lah nggak apa-apa udah terlanjur settingan kameranya berubah nanti saya naikkan sedikit kacanya karena anginnya terlalu kenceng ini lagi enggak enak badan ya kalau dibuka suaranya kayak gini ya kalian dengarkan menggunakan headset ya saya buka full ini ya kacanya suara mesinnya kedengeran atau tidak ini ketika dibuka seperti ini ya ketika kaca dibuka untuk Innova 2022 menurut saya suaranya sangat minim ya pokoknya sangat minim sekali beda dengan tahun-tahun yang mungkin yang sudah lama mungkin agak sedikit kedengeran tapi juga selisih banyak menurut saya pribadi itu tapi yang jelas lebih halus ya ini euro 4 ini halus kalau ditutup kayak gini kita tutup coba ya kita tutup kalau ditutup hampir enggak kedengeran sama sekali suaranya kalau kita tutup oke kita tutup aja guys kalau gitu ya atau Oh tidak usah hari ini kita tes tanpa AC ya sekalian karena saya juga kurang enak badan kita tes tanpa AC kacanya dibuka jadi biar tahu suaranya kalau kacanya dibuka itu berisik atau tidak Oh ini gigi dua aja udah cukup ya pakai gigi dua masih ada mobil motor sana aman enggak kelihatan soalnya ya oke aman saya duduknya terlalu kebelakang nah seperti ini ya ini intinya ngetes suara dalam kabin ketika kaca depan kaca depan ya saya sampaikan sini kaca depan dibuka semenurut kalian seperti apa suaranya yang jelas suara saya mungkin ter distrak atau terganggu lah setelahnya terganggu oleh suara dari luar otomatis gangguan dari luar suara mesinnya masih kedenger motor tetapi sama sekali tidak mengganggu alias suara wajar bahkan lebih kenceng suaranya sepeda motor yang bersimpangan dengan kita atau mobil yang sedang bersimpangan kita coba ini kan simpangan lebih kedengeran suara mobilnya nah ini motor daripada suara mobil ini sendiri Innova ini jadi ya menurut saya ya oke suaranya enggak mengganggu walaupun kaca dibuka viewnya kayak gini kalau malam ya intergalnya walaupun ini enggak begitu jelas layarnya lebar yang memanjakan mata tapi tidak disarankan untuk berkendara fokus ke sini bagi pengemudinya sopirnya untuk sopirnya tidak disarankan jalan saja kita sarankan bagi sopir untuk melihat gambarnya disini mungkin yang menikmati ya penumpang bagian sisi penumpangnya drivernya harus fokus di jalan saja ya masih ada sepeda motor kaget saya jangan sampai menerobos disitu soalnya sering sekali langsung gitu guys baru saja terjadi disana juga seperti itu langsung terobos ya laka ini gerimis guys terpaksa kita tutup guys kalau gerimis kayak gini terpaksa kita AC kalau gitu yang jelas tadi sudah ya ini perbandingannya ya kalau kita menggunakan AC atau maksudnya kita buka kacanya dengan kita tutup kacanya bedanya kayak gini ini ketika kita tutup kacanya sangat kedap sekali suaranya tidak kedengeran suara mesinnya ini kita tutup full ya semuanya kita AC sekarang suara mesin sama sekali ya sedikit lah kedengeran sedikit kalau kita perhatikan secara seksama masih kedengeran sedikit tapi kalian coba dengarkan lewat headset mungkin kalau ingin lebih jelas ya ke kedapan kabinnya kayak gini kalau kita tutup full ya hampir sama sih dengan tahun yang lama enggak beda-beda amat sih ya mungkin karena ini masih baru gitu ya lebih kedap gitu aja kira-kira ya guys oke kita sampai disini dulu guys ya kita tes lagi berikutnya nanti kita mau ke mau parkir dulu sebentar see you the next video wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye angk-kauan Kita matikan kameranya